Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan PLAFF 2021 Pekan ke-5 Beserta kelas main top score dan top asis sementara PLAFF 2021 Oke, langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Pekan ke-5 PLAFF 2021-2022 Pada hari Sabtu 18 Desember 2021 Akan ada pertandingan antara Timnas Thailand vs Timnas Singapura Yang akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di video.com Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Myanmar vs Timnas Filipina Yang akan digelar di Stadion Bisan Singapura pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di video.com Dan yang terakhir pada hari Minggu 19 Desember 2021 Akan ada pertandingan antara Timnas Malaysia vs Timnas Indonesia Yang akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada jam 19.15 waktu Indonesia Barat live di HTI, Inews TV, dan video.com Dan akan ditutup dengan pertandingan antara Timnas Vietnam vs Timnas Kampuja Yang akan digelar di Stadion Bisan Singapura pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di video.com Berikut daftar kelas men sementara PLAFF 2021-2022 Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 9 poin Di pingkat kedua ada Timnas Singapura dengan torehan 9 poin Dan di pingkat ketiga ada Timnas Filipina dengan torehan 3 poin Sedangkan untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 7 poin Di pingkat kedua ada Timnas Vietnam dengan torehan 7 poin Dan di pingkat ketiga ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin Berikut daftar top score sementara PLAFF 2021-2022 Di pingkat pertama ada Safawi Rashid dari Timnas Malaysia dengan torehan 4 poin Dan disusul oleh Terhasil Gangda dari Timnas Thailand dengan torehan 4 poin Berikut daftar top score sementara PLAFF 2021-2022 Di pingkat pertama ada Narubadin dari Timnas Thailand dengan torehan 3 asis Serta ada Pratama Arhan dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 asis bos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.